Intro Ya halo semuanya balik lagi di channel gue Hazelnut Video kali ini gue pengen bikin gitar tutorial lagunya Banda Neira Yang judulnya yang patah tumbuh yang hilang berganti Gue coba bikin tutorial petikan mirip dengan aslinya Karena di lagu aslinya gitar tuningnya itu gak standar Jadi gitarnya itu diturunin setengah Oke jadi gitar ini pun gue turunin setengah nadanya Jadi contohnya diturunin tuningnya itu kayak gini Ini kan contoh di senar 6 ini tuningnya E ya Kita turunin setengah jadi decress Kemudian senar 5 ini kan tuningnya A Kita turunin setengah jadi decress Begitu seterusnya dengan senar-senar bawahnya Oke Ya di tutorial ini kita bagi jadi 3 bagian Yaitu bagian intro, bagian verse, dan bagian chorus Hanya ada 3 bagian itu aja diulang-ulang Walaupun liriknya beda-beda ya Dan juga untuk kuncinya Untuk kuncinya di lagu ini hanya ada 3 kunci Kuncinya itu A Kemudian D Kemudian E Bentuknya seperti itu ya Jadi gue coba jelasin dari awal Karena di keseluruhan lagunya ini Hanya ada 3 kunci Dan bentuk kuncinya itu aja Dan pola patikanya juga itu aja Gue jelasin dari awal Nanti kalian tinggal terapin di bagian-bagian lagunya Oke Untuk kunci A Kita mulai dari kunci A Bentuknya seperti ini Jadi jari tengah kalian Di senar 4 Fret 7 Kemudian jari kunci kalian Di senar 3 Fret 6 Oke jadi gini Untuk kunci A Sisanya open string Kemudian untuk kunci D Kunci D nya tinggal lepas Dari tengah kalian Jadi senar 4 nya open string Oke Kemudian kunci A Eh kunci E Kalian naikin lagi Jari tengah kalian ke Senar 5 Fret 7 Yang jari kunci nya Gak usah diapapain Taruh aja disini Di senar 3 Fret 6 Jadi yang Yang kita mainin itu Hanya jari tengahnya aja Ini A Ini D Ini E Untuk Iya untuk kunci nya Kita mainin seperti itu aja Oke Dan sekarang Gue coba jelasin Untuk petikannya Untuk petikannya Dimulai dari kunci A ya Untuk petikannya Seperti ini Itu petikan di kunci A Jadi yang dipetik Senar bas Yaitu senar 4 4 2 3 1 4 2 3 1 Seperti itu Diulang 8 kali Dan memang petikannya Kalau kalian Lihat di lagu aslinya Itu cepet banget Disini gue coba Praktekin secara lambat aja ya Oke Seperti itu aja Itu untuk Pola petikan di A Jadi semua lagu ini Yang pakai kunci A Itu pola petikannya Seperti itu Dan bentuknya seperti ini Kemudian Setelah A Kita praktikin yang kunci D Kunci D Tinggal kita lepaskan ya Dan pola petikannya sama 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 Kayak gitu ya Jadi A nya kayak gini Oke Seperti itu contohnya Jadi pola petikan A dan D sama 4 2 3 1 Setelah itu Kita masuk ke kunci E Kunci E tinggal kita taruh Jari tengah kita Di Senar 5 Fred 7 Kemudian yang kita petik Berarti senar bassnya itu Di E Di senar 5 5 2 3 1 5 2 3 1 Seperti itu aja pola petikannya Untuk A seperti ini Untuk D Untuk E D lagi Oke jelas ya Ya oke sekarang kita coba terapin Yang kita pelajarin tadi Ke bagian-bagian lagunya Ingat Kuncinya cuma ada 3 Dan pola petikannya juga Sama yang kayak tadi Diulang-ulang aja Dan kita mulai dari bagian intro Oke Kuncinya gue taruh disini Kita tinggal praktekin aja ya Dengan yang kita pelajarin tadi di awal Seperti ini dari A Kita ulangin Tiap kunci Pola petikannya itu Kita ulangin 8 kali Ini kan 1 Terus kali Jadi seperti itu Kalian lakuin 8 kali Setelah 8 Baru pindah kunci Oke Pindah kunci 8 kali lagi Kita coba praktekin ya Pindah kunci D A lagi Pindah kunci D 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 A D D A D D Masuk A itu Kita langsung masuk ke bagian versenya Oke Kita masuk ke bagian versenya Atau ke bagian bait awal Dalam sebuah lagu Dan kuncinya Seperti biasa gue taruh disini Jadi kita tinggal terapin Yang kita pelajarin di awal tadi Ketiap-tiap kuncinya Oke Oke Kita coba praktekin Masuk ke bagian lirik versenya Kuncinya dari A Jatuh Jatuh Dan tersebut Di tanahku Berselih mudahmu Sekujur D 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 Nah itu bagian versenya Setelah itu seharusnya sih Nyambung ke bagian korusnya Tapi disini gue pisah aja Ya Kuncinya itu aja untuk bagian versenya Dan kuncinya gue taruh disini Kalian tinggal praktekin atau terapin yang gue jelasin di awal tadi Ya lanjut kita masuk ke bagian korusnya ya Kita coba praktekin langsung aja Gari A Ya Ya Yang 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 Contak Ning Yang Yang Friends Terobat ini Yang sia-sia Akan jadi Makamu Yang terus berulang Satu saat Hinti Yang pernah Jatuh Yang berdiri lagi Yang ketat Tunggu Ibu berganti Ya kayak itu semua udah ngewakilin ya Dari bagian intro, bagian verse Dan bagian chorus Jadi tiga bagian itu udah ngewakilin Lagu selanjutnya Karena di bagian verse yang kedua Atau chorus yang kedua itu Polanya sama, hanya saja Beda liriknya, itu aja sih Ya mungkin sekian video tutorial Gue kali ini, semoga videonya bisa Ngebantu kalian, dan Kalau ada yang kurang jelas, boleh coba Tanya di kolom komen, nanti gue coba jawab Thank you banget yang udah nonton videonya sampai habis Yang suka videonya Boleh minta like sama subscribe-nya ya Thank you Thank you Terima kasih telah menonton videonya